Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Sahabat, PNS Maupun PTKK ya Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Tingkatkan kinerjanya Tentu saja Kesahteran akan mengikutinya Baik Bapak, Ibu, Sahabat, ASN Baik PTKK maupun PNS Ada informasi mengenai single salary ya Yang ini terus dikaji Diterapkan Di uji coba Sehingga nanti pemerintah Dalam hal ini Menpanerbe Menpanerbe akan menerapkan Sesuai dengan kerjasama dengan Menteri Keuangan ya Yang akan menerapkan single salary Atau gaji tunggal Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan Informasi mengenai Single salary akan diberlakukan di Delapan instasi daerah Ini rincian gaji dan tukin PNS Menurut rilis BKN Nah kita simak bersama ya Ikuti bersama Bagaimana Penarapan single salary Ini di uji coba Di instasi di Daerah Berapa besaran gaji Dan berapa tunjangannya Berapa besar pengaruhnya ya Apa perubahan dari gaji lama Menjadi gaji yang baru Nah kita simak bersama ya Isinya seperti apa Informasi ini Mari kita simak bersama Wacana single salary Semakin ramai Diperbincangkan Setelah di uji coba Pada dua instasi pusat Yaitu PPATK dan KPK Single salary juga akan Segera diberlakukan Di delapan instasi daerah Dalam single salary Gaji akan naik Sepuluh kali lipat Sedangkan tunjangan Akan dihabuskan Dan dijadikan satu Dalam gaji pokok Dengan menerapkan Single salary PNS diharapkan Bisa meningkatkan Kinerjanya Karena dengan skema ini Kinerja Jadi Tolak ukur Utama untuk Penggajian PNS Nah Jadi Dimaksud untuk Uji coba Single salary ini Adalah untuk Peningkatan Kinerja ya Baik PNS maupun P3K ya Karena ini Kinerja adalah Sebagai tolak ukurnya ya Apakah Akan diterapkan Apa tidak Pemberian gaji Dalam skema ini Gaji tunggal ya Single salary Menggunakan system grading Dimana mengacu pada Level Atau Peringkat nilai jabatan Jadi ada Pada level Atau Peringkat nilai jabatan Peringkat jabatan tersebut Akan menunjukkan Posisi Tanggung jawab Beban kerja Dan risiko Pekerjaan Dalam Single Skema Single salary ini Memang Tunjangan PNS Akan Disatukan Dengan gaji Pokok Sehingga Besaran gaji Pokok Akan menjadi Besar Namun Ada tunjangan Yang disisakan Dalam skema ini Yaitu Tunjangan kinerja Atau Tukin Dan tunjangan Kemahalan Untuk tunjangan Kinerja Sendiri Diberikan Sebesar 5% Dari Gaji Pokok Sedangkan Untuk tunjangan Kemahalan Sendiri Akan Dihitung Dengan Menggunakan Indeks Harga Yang berlaku Di daerah Masing-masing Untuk Besaran gaji PNS Dengan Skema Single salary Yang dirilis BKN Paling Rendah Diduduki Jabatan JA 1 Sebesar 2,4 juta Sedangkan Tertinggi Diduduki Oleh Jabatan JPT 27 Sebesar 11,9 juta Ini Rincian gaji Yang didapatkan PNS Di 8 Instasi Daerah Jika Single salary Diberlakukan Menurut Rilis BKN BKN Pun Telah Mengunggah Tabel gaji PNS Dalam Single salary Melalui Laman resmi BKN .go.id Kepala Bapenas Suharso Mono Arfa Pun Menyebut Bahwa Single salary ASN Menjadi Program Kerja Prioritas Bagi Lembaganya Pada Tahun 2024 Nanti Dinilai Lebih Memihak Pada ASN Single salary Nantinya Membuat PNS Digaji Sesuai Dengan Performa Atau Kinerjanya Besaran Gaji Yang Diberikan Pun Disesuaikan Dengan Pangkat Dan Jabatan Yang Dimiliki Setelah Proses Evaluasi Jabatan Berbeda Dengan Skema Penggajian Saat Ini Untuk Pemberian Gaji Dengan Single salary Nantinya Akan Ada Perubahan Pula Pada Pangkat PNS BKN Telah Rilis Nominal Gaji PNS Dalam Single salary Melalui Policy Brief Nomor 0 10 Maksudnya Agustus 2017 Inilah Informasi Nominal Gaji PNS Single salary Dari Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Sampai Jabatan Tinggi Pimpinan Tinggi Jabatan Pimpinan Tinggi JPT JPT 27 11 921 1.200 JPT 26 11 613 700 JPT 25 11 306 300 JPT 24 10 998 800 JPT 23 10 691 300 JPT 22 10 383 800 JPT 21 10 76 400 JPT 20 9 768 900 JPT 19 9 461 400 Jabatan Administrasi atau CA CA 16 7 253 800 CA 15 7 43 800 CA 14 6 8 42 400 CA 13 6 605 200 CA 12 5 8 85 200 CA 11 5 6 9 9 700 CA 10 5 5 5 21 800 CA 9 5 351 5 1 200 CA 8 4 5 5 5 6 6 6 6 7 1 300 CA 5 3 4 6 5 400 CA 4 2 8 6 1 100 CA 3 2 7 2 200 CA 2 2 600 2 600 dan CA 1 2 472 2000 sekarang jabatan fungsional atau CAF CAF 20 8 944 822 22 CA 19 8 749 198 rupiah 18 8 559 502 CAF 17 8 138 728 CAF 16 7 838 728 CAF 15 7 288 336 CAF 14 6 7 9 9 8 10 10 13 6 497 378 CAF 12 6 153 375 CAF 11 5 8 8 7 962 CAF 10 5 653 378 CAF 9 5 419 160 CAF 8 5 5 5 237 962 CAF 7 4 8 8 8 8 2 7 4 4 4 5 6 5 5 5 5 3 7 7 6 6 6 6 6 6 1 5 5 6 5 4 4 4 2 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 Jadi bisa dihitung dengan cara gaji pokok jabatan x 5% Nah ini gaji-gaji ini adalah gaji-gaji pokok ya gaji tunggalnya Sedangkan untuk gaji atau untuk besaran tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan ini berbeda ya Jadi ini baru dapat gaji pokoknya saja Sudah cukup besar ya segini ya udah wow ya Demikian informasi mengenai gaji dan tunjangan yang didapat 8 instansi daerah jika single salary ini diberlakukan Nah ini tentunya ya besar harapan agar segera diterapkan ya Agar peningkatan kesejahteraan para ASN baik P3K maupun PNS ya Akan bisa diterima dan bisa menyemangati di dalam peningkatan kinerjanya Terima kasih Bapak Ibu Sahabat ASN telah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat dan untuk menjadi gambaran ya Bahwa ini sedang diuji coba Jadi ini bukan berita yang ini ya Bukan hoak ya tetapi ini Realitis ya Di dalam uji coba sudah dilakukan dan sedang dilaksanakan terus ya Tentu saja nanti bagaimana penerapannya setelah mendapatkan informasi yang utuh ya Mengenai positifnya dari single salary ini Sehingga pemerintah akan menetapkan memperlakukannya ya Baik Bapak Ibu sahabat ASN Semoga bermanfaat Terima kasih telah menyimak video ini Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh